PENANTON 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 MASI DI INIT TALK SHOW I LOVE YOU PENANTON I LOVE YOU TOO WEH ADA PANJI UDA DATEN WEH HAHAHAHAH INI UDA JANJIAN MAH GUA Lagi masak gua Di meeting yang berperusahaan berkicok Agak lagi masak Masak apa itu Masak air Biar agak anget-anget gitu Masak air sulit gitu Butuh skill Nyampe gosong saya panjinya tadi Panji dari tadi Ada Axel tadi kemari Masa sih Enggak ketemu lu sama Axel Axel Toss namanya Waduh gak usah ketemu lah Enggak usah Kebetulan dia lagi disitu nyantai Enggak usah Enggak usah Enggak usah lah Udah lama gak ketemu ya Enggak masalahnya Lu sih udah sering ketemu kan gua belum pernah ketemu Nah iya sih masalahnya begini Wignya udah diambil gatal Enggak usah Oke 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 Aduh Panji nih Ji sendiri aja Sendiri alhamdulillah Datang kesini Katanya dulu waktu kecil gagap ya kamu Iya bener Bener Tadi udah tanya Awas-awas jangan kepencet tuh Tuh pegangan itu di depan Oh hati-hati Gagap nanti Oh gitu Coba Berapa Bukan Itu bahaya tuh Nih kasku nih Bahaya nih Harus dibuka nih Oh adek-adek Hahaha Oke Dre Malam hari ini gua ngundang tidak hanya Panji Oh iya Karena gua sebentar lagi nih talk show mau ulang tahun Gua mau ngobrol-ngobrol Apaan Udah kemarin Itu ulang tahun pertama Oh yang kedua Ulang tahun yang kedua Panji kan gak sempet keundang waktu ulang tahun pertama Oh iya bener Makanya kita mau ngobrol-ngobrol Mau masukin unsur-unsur rap gitu Kalau bisa tiap bulan lah kita ulang tahun Hehehe Enggak lu katanya lu juga udah ngasih tau temen lu Udah Harusnya sih udah dateng nih di depan Siapa? Ada nih Pokoknya kita langsung aja panggil sama-sama ya Inilah dia salah satu pupuhu rapper di Indonesia Langsung saja kita panggil Iwake kamay Alham ? Udah Ayaa Ciri khas nama Iwak Begitu Itu memessing Kalau habis ngegolin ya Wah, apa kabar, Wak? Alhamdulillah Gimana, Bibi sehat, Wak? Sehat, masih di sebelah rumah Kang Sule juga, kan? Masih, ya? Yang terbarung, yang ada orang topi merah, tuh Nah, itu di situ Luar biasa, ini Wak Udah lama, ya? Ada berapa tahun kita gak jumpanya? 78 Wih, yang bener, loh Oh, 78 Tapi, ini yang Gue sering ketemu, tapi gue belum tahu Kalau dia itu nge-rap awalnya itu Katanya, dari zaman mulai SMA Dulu Jamannya perambanan masih dibikin Selama-selama Waktu SMA, waktu itu bikin-bikin band SMA, lah Sama temen-temen Langsung nge-rap waktu itu, apa band Melo dulu? Nge-rap Langsung nge-rap? Karena waktu itu emang nge-rap kocaknya referensi rap waktu itu kan masih minim banget ya Itu, tapi pengen manggung gitu Sampai ketika emang perform, musiknya pakai Cassiopee Lagi, ini kan jaman-jaman itu kan? Padahal nge-rap itu dari zaman-zaman 1932 itu udah ada, Andre Itu ada, itu ada Cing ciripit tulang bajing kacapit, kacapit ku bulu pare-bule pare seseget na Jolok pada lama, wawah yang nge-jejek na Bangka lima gobang, bangkong di tengah sawah Wahai tukang baji guru, guru sakkola desa Saban ku wengaput, putri nunggal lelis Disuka dua kalut, luhur tapal udara Datang di Jakarta tahun-tahun 45 Ma, 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 erot Tuh Apapun, sorry Oh iya bener-bener Apa itu tadi? Tahun 45, ma, ma, ma Gitu Oh, ada tambahannya tadi? Nggak usah Oh iya oke Ma irit katanya Ma irit, nah itu kan udah ada ya Biar hemat kan Jadi dari zaman SMA, udah mengenal rap? Udah mengenal rap dulu Ya kenalnya juga mungkin kenal karena emang Dulu suka dibawain sama temen Ada video-video gitu lah Jadi ya ngedengerin Dulu yang pertama kali tau Sugar Hill Gang dulu tuh Sugar Hill Gang Asa di hip hop, hip it, hip it to the hip, hip hop You don't stop Raking up, baby bapak to the boogie the bang bang The boogie to the boogie the bee Oh iya iya bener-bener Itu masih sama-sama Bareng sama Yayan Jadnika waktu itu ya Iya Yayan Jadnika Ini Matau sih lu Yang itu juga zamannya recless Boogie Down Boogie Down Itu zamannya breakdance juga Dulu kan Tom Lah apa-apa dulu Gloria gua gak paham nih kayak gini-gini Soalnya waktu gua lahir yang lagi ngetrend tuh Justin Bieber Masih muda Oh masih muda banget Gua lahir yang ngetrend Justin Bieber Kertesan gak tau Iya 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 muda soalnya Nah iwa itu di zaman SMA udah ngenal rap Nah Panji sendiri mengenal diri sendiri kapan? Eh mengenal rap Mengenal rap itu sendiri kapan mulai mengenal rap? SMP 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 Malah lebih duluan Panji Yang gak kan beda angkatan Beda angkatan justru Oh iya Saya mah tau Tau rap ya karena ada iwa Karena iwa Terus anak-anak Pesta Rep Satu dua tiga Yang nembusin waktu itu Dan waktu itu hip hop bir radio juga gak gitu banyak Yang ada Yang ada Waktu itu Fresh Prince DJ 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 Jadi jaman Panji SMP Iwa berarti keluar dari SMA ya waktu itu ya SMP waktu itu SD Waktu itu gue Enggak lah Waktu gue SMP Iwa udah jadi anggota DPR Jauh Jauh Tapi nih iwa sama Panji sendiri kan udah punya anak ya Apa diturunkan sama anak nge-rapnya itu Atau memang gak usah lah bapak aja lah yang nge-rap gitu Kalau anak saya mah senengnya breakdance Jadi karena Abis itu Justin Bieber juga lagi yang dilihat kan Justin Bieber pernah kolaborasi sama anaknya Will Smith Namanya siapa Jaden Jaden nge-rap Sudah dance-dance nya gitu Nah dia seneng dance Anak saya tuh sempat ini ikutan kelas hip hop gitu Belajar breakdance Luar biasa ya Itu gue yang patah-patah Patah beneran anak gue Pasang-pasang dulu nih kayak Lego gitu Jadinya ke breakdance anaknya lebih ke breakdance Jadi gimana anaknya aja ya Iya dia mah pengen breakdance-breakdance Yang penting ada duitnya Alhamdulillah Ada Ada ya Kalau iwa Anaknya mau diarahin kemana sulap apa Enggak Pantomim kali ya Pantomim Berarti anaknya Septian dong Septian Wicahyo Enggak tapi kalau gue ke anak Anaknya emang cenderung lebih suka ke olahraga ya Lebih suka ke olahraga dan Nah ini kagetnya gini nih Gue gak pernah dengerin musik gue ke anak gue Ya artinya udahlah dia bebas aja Dia dengerin apa aja dan Dia lebih suka olahraga Tapi ketika waktu itu ada pentas di sekolahnya Dia bawain dua lagu Dan dua-duanya bikin gue bangga Gue kaget Pertama dia bawain lagu gue Yang gak pernah gue ajarin Lagu nombok dong Terus Yang satu Lagunya Almarhum Benyamin Kompor meleduk Wih keren Sejajarin nih Bener-bener yang Dia milih dari mana kompor meleduk Tiba-tiba dia nyanyi Jakarta kebanjiran Loh Karena gue ngefans banget kan Amma Benyamin kan Berarti anaknya tau kalau bapaknya itu mengidolakan Benyamin Gak tau Itu anak yang sangat luar biasa sekali Ketangan dong Keren Kau bapaknya Biar asik kompornya minum dulu ya Iya Maya 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 Engkau asisten rumah tangan Maya 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 Engkau asisten rumah tangan Hei 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 Haduh Terima kasih Bapak Bapak Itik Hmm Makin cantik Kamu Kembali Membawa Itik-tik si gubaga bel maya Engkau cantik aku gembel Silahkan diminum Dicobain dulu Ini namanya teh asoi geboy Oh iya Nenikmatnya Minuman Si nenek maya Putih dan muri Montok teh mole Teh asoi geboy Ada waktu diminum Udah gak ada Satu lagi buat siapa Maya Ini siapa tau nanti ada tamu selanjutnya Neng lagi berenang kan gak enak Saya kirim buat saya Yang buat sule dong Oh iya Yang buat sule dong Maya kadang-kadang gitu suka melupakan Melupakan Suka melupakan asa yang sudah pernah aja Nah itu Asa 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 ya Asa Ya Saya tuh lagi temen nyanyi Ternyata yang laku itu nyanyi Di banding ngobrol Di banding ngobrol Yang sele aus Udah si namanya Spesial tuh Makasih ya Maya Sama-sama temen sele Nanti ah malu Nanti masa nyanyi lagi Mau tau dong temen tamunya Cape Gapapa teh apa Gapapa teh apa Gapapa gue pengen tau Coba teh apa Minum dulu dong Ini namanya teh demplon Ini teh demplon Buatan maya Enak sekali Harganya seribu La 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 Ah Berapa sih Eh Eh Maya masih disini Iya masih Mas Kirain mas Gak keselan no Gemes emang Maya Gemes emang Maya Kayak anak sendiri ya Iya Gak kak keselnya Nek kalo liat mas Iwake Ini inget kalo Neng lagi ke pasar Kok inget Neng ke pasar Iya kadang mau beli ikan Duitnya kurang Langsungnya Dombok dong Dombok dong Tak bisa aja Maya Langsung inget kak Iwaya Yaudah tuh ngobrol aja ya Wak Oh iya Kayak soalnya mau diambilin makanan gak Yaudah ambilin aja nih Sambil ngobrol ngobrol Maunya apa Apa aja lah bawa aja lah Bala-bala aja Lemper Matahu gitu bawa sini Kalo terendang sih Terendang Eh Wak Sampai saat ini masih ngrep ya Masih Kalo Panji kan udah Apa Masih juga Kemarin baru ngeluarin mixtape Kemarin Iya baru ngeluarin Satu album atau single Delapan lagu Tapi kalo mixtape tuh Mixtape tuh kalo di hiphop di Amerika Serikat tuh Biasanya dipake untuk Ngangetin Masanya gitu Jadi dia Iya Dia ngeluarin dulu Nah emang lagi ngerjain album lagi Tapi sebelumnya diangetin dulu Dengan ngeluarin mixtape dulu Gimana sih lagunya Dikit atuh Siapa tau gak lupa Entet Soalnya baru leh baru Oh baru Yang bikin lagu siapa Gue sendiri Kok bisa lupa Ya emang juga Otak seadaannya Saking lu kebanyakan kali Ini Coba pikir-pikir lagi Kan lumayan promo Iya 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 Gue juga mau nih Cuma lu bilang dari tadi gue apalin dulu Sulit Sambil mikir Nanya sama Iwa Iwa sekarang bikin single lagi Baru Bikin mini album Terakhir tahun lalu Harusnya sekarang Tahun sekarang sih udah jadi album Tapi Mulor Harusnya januari Harusnya januari Harusnya januari Harusnya januari Harusnya januari Tapi mulor Mungkin abis setelah Mei lah Mei ini Mudah-mudahan lancar ya Supaya nge-rap Akan kembali lagi Di musik Indonesia Ya betul Lama ya gak ada Udah lama banget Gak apa Masih belum Oh iya ada dikit tapi Dikit gak apa-apa Politik Lah gak apa-apa Kan itu di Gini kurang lebih Kondisi politik Makin mirip klinik eklektik Naik turun Seperti karir ada Malik Di luar terlihat mulus Di balik pakaiannya Ternyata isinya burik Gitu kurang lebihnya Gitu kurang lebihnya ya Gitu aja di luar Isinya burik Unik juga ya Nah kalo keren terus begitu ya I, 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 I I, I Rima, ada rimanya Oh iya Nama saya Sule Tadi kan Oh sorry tadi bukan Bukan Axel Axel Keren tuh Kak Sule Mas Iwa Mas Panji Maaf eneng udah ada janji jogging Sama ART sebelah Di pindahan dulu ya Bagian prosesnya Sekarang jogging Kedialan Ini beneran. Beneran. Enre. Ya. Lek, ada siapa lagi Enre? Ini ada rapper muda Indonesia juga akan mampir kesini Oke. Ya. Langsung saja kita undang Inilah dia J Flow Silahkan. Kurang aja ya Mana bre? Tadi udah dibanggil Jevlo Lagi diperiksa kali Coba Jevlo Lagi diperiksa kali Eh jangan pegang-pegang nih Bukan muhrim ya Bukan muhrim Tapi gue masih masuk Gimana sih? Ya ngambun gue Ini tangan kotor amat Bukan bulu Gue masuk nih Isi buku tamu dulu mas Udah lu aja yang tulisin Jangan nantang-nantang Bajak kotorannya begini terus Saya takut mas Namanya siapa mas? James 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 ya? Saya sekuriti disini soalnya mas Ya saya gak nanya Iya makanya saya kasih tau Alamat mas Udah gak jauh anak sini Ada KTPnya gak mas? Lagi diperpanjang Berapa meter? Ya dua setengah lah Tuh Ini harus melalui saya dulu ya Dada aja biasa Udah gak ada aja biasa Orang perut gede juga Masih di gini-gini aja Dada masuk pulang Masuk pulang Masuk pulang Masuk pulang Masuk pulang Nah gitu kan enak bro Hati-hati Hati-hati Punya sekuriti repot amat Ini satu nih Maaf Maaf Yang ini saya curiga pak Curiga kenapa? Soalnya tangannya batik begitu pak Itu bukan batik Saya menjaga keselamatan dari bapak Sule Segala sesuatu juga harus melalui saya Saya sekuriti bertanggung jawab pak Kenapa mesti takut dengan orang bertato? Tidak semua orang yang bertato itu sifatnya jelek Tato itu udah seni Mamen Mamen Ya kayak gitu Nah Saya tau maksud kamu apa Ini bodo-duduk Sudahlah Gak apa-apa ini orang yang baik kok Ini Bapak jangan begitu pak Loh gak apa-apa Saya tugas loh pak Ya tugas juga gak apa-apa Ya Berarti udah lunas ya Ini gajian yang kemarin Bentar pak Wah Masih hidup udah dikributin lah Kenal Kenal Maaf pak Susah itu Kenal Bapak Iwake Iya Ini lagunya saya suka dari dulu Yang mana Iwake 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 Saya tendang nih Saya tendang nih Aduh maaf Biasa sekuriti saya Biar keliatan tegas kali Saya tadi agak deg-degan juga Itu sekuritinya dulu pernah nebak-nembak pistol itu kan Iya Semer juga Sekarang udah enggak Mas liat Wah ini Sekarang udah enggak Udah di Klamir Di stereo Udah di stereo Aduh Ini kemarin lagi sibuk nih Ini senayan Bikin klip Temen-temennya Barang Ampe 35 orang ya Harusnya 37 Harusnya 37 Ada dua gak dateng Yang dua gak dateng Sorry bro Tunggu dateng sih Kita akan ulang tahun Kemarin Ulang tahun kapan Yang ini tosyo kemarin Oh iya iya Flo ini kayaknya Kayak ajang reuni jadinya ya Iya ini mereka senior-senior gue dari Ada lah Gue kecil Gue liat Liat mereka di TV Dari gue masih SMP Ini aja sebenernya saya juga gak setuju Tadi Jeff Loh masuk di belakgin Rapper muda Iya Liat dong Liat dong Rapper muda Gajaknya mungkin Yang masih muda Eh Josie ini udah tua Saking tuanya Temen-temennya udah jadi nama jalan Dirma Dimam Bonjol Nama Pak Lawa Nama semua itu Kalau ke pelosok-pelosok Indonesia Panji itu jadi patung Dimana-mana Jadi patung Oh gitu ya Jiwa pada tua semuanya Kalau iwa diem Bikin patung Iya Manturin buru-buru Tapi gimana kemarin bro Kemarin Udah beres selesai kelayang Beres Puji Tuhan Jadi kemarin itu ceritanya Lagi bikin video klip Lagu Terus sebagai musisi ini Biasakan kita Apa-apa kan Budget mepet Selalu macam mepet Jadi Kalau mau banyak-banyakan budget Banyak-banyakan efek Susah Jadi gue bilang Gue bikin video klip Konsepnya banyak-banyakan temen Oke Ada 35 temen Cameo Ada penyanyi Musisi Ada aktor Ada aktris Panji juga ada disitu Coba temen lu JGT48 Lebih banyak lagi Langsung Kumpul semua Sampai Dikit lagi 100 itu Jadi di video klip lagu Gue yang judulnya Slang Mini Ini tribut gue Gue buat Slang Oke Gue nge-remake lagunya Slang Yang kutabisa Gue bikin jadi versi baru Video klipnya Di antaranya ada Chico Jericho Ada Christine Hakim Ada Maldi Kusnadi Ada Panji Banyak lah ya Banyak banget Ada Glenn Fredly Iwa Ada Elo Yang Iwa Schedulnya masih Tunggu tahun depan Tunggu tahun depan Tahun depan Bukan video hip hop Namanya Kalau gak ada Iwa Berarti gue ulang Nanti gue ulang Gue bikin baru Gue bikin baru Nanti kalau single kedua Undang kita ya Oh siap Di video klip lagi ya Panji juga mau bikin Seperti ini Ini bagus Ide bagus juga nih Oh iya Proses klip teman Nanti tapi Oh tapi Anak-anak hip hop Dari dulu Video klipnya Isit teman semua Tapi bagus kayak Seperti itu Jadi saya pengen mencoba Karena minim budget Jadi kita manfaatin Pertemanan Oke Ini udah bagus ini Saya kebetulan mau bikin Abum Abum foto kan Jadi emang butuh teman banyak Iya Buat potret-potret Oke Nanti kita akan melihat Penampilan dari Iwa Di sini aja Sampai jumpa